Apakah ada duitnya di sana, worth doing nggak, kayaknya nggak seksi kan. Mungkin dari 10 perusahaan, ya bisa dibilang 7 mati atau 5 mati, itu sesuatu-satu yang wajar ya. Lo kalau mau kaya, lo jualan aja batu akik di e-commerce. Halo sahabat merasat, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya, Adina Glenda. Seperti biasa nih, kalau di Hidden Masters kita pasti mengundangnya orang yang keren. Satu ini nih, orangnya keren banget ya. Tentunya seorang partner of acquisition and investment dari yang namanya Cufu. Siapa dia? Langsung aja kita siapa yuk. Halo Mas Aryo, Aryo Tejo. Halo, halo, how are you? Baik, terima kasih banyak Mas Aryo, sudah menerima undangan kita nih di Neen Masters. Ya, ya, ya. I mean, it's always nice to support Mirai. Oke, nah kita sekarang lagi ada di kantornya Cufu ya betul Mas? Oke, ada sesuatu yang menarik sih yang aku lihat di sini. Di sini nama-nama ruangan meetingnya? Iya. Dari Money Heist ya? Kita, ya, Money Heist sih, kan lihat ada Helsinki, Oslo, Denver. Tapi gue personally belum pernah nonton sih. Sebenarnya Mas Aryo, Aryo Tejo ini, itu sebelum bergabung di sini, seorang angel investor betul ya? Iya, jadi saya sebenarnya 10 tahun lebih angel investor dan modal Ventura ya, venture capital. Jadi memang kemarin banyak tuh support startup-startup khususnya bidang teknologi. Tapi after 10 years, saya ngeliat ada dinamika baru, di mana kita bisa lihat ada munculnya banyak, kalau kita ngomong D2C ya, direct to consumer companies. Kayak kita lihat kan sekarang perusahaan-perusahaan skincare kan pada besar-besar. Dan dulu kalau skincare kita harus jual ke mana? Apotek atau department store. Sekarang kita karena udah ada online, semua brand-brand yang ada di Indonesia ini bisa direct menjual ke customer. Misalnya melalui Shopee, Tokopedia, atau store-store mereka sendiri. Baik, pertama kali terjun ke dunia venture capital tuh berarti umur berapa, Mas? Wow, itu lumayan muda ya. 24, 25. Wah, muda banget jadi seorang angel investor di umur 24, 25. What made you terjun ke dunia angel investing? Oh, to be honest, waktu itu kan at that time, 2000 berapa tuh ya? 2010, 2012. What was the sexy job at that time? Oh, kita dulu mau di perusahaan batu bara, oil and gas, banking, investment banking, dan lain-lain kan. Jadi dulu kerja di dunia startup, teknologi tuh kayak apakah ada duitnya di sana, worth doing nggak, kayak nggak seksi kan. Oke, jadi awalnya apakah sempat yang namanya gagal nih dari angel investing? Sempat nggak ada pengalaman kayak gitu, Mas Aryo? Oh ya pasti dong, kalau namanya angel investing, venture capital, itu udah umum ya, kalau mungkin dari 10 perusahaan, ya bisa dibilang 7 mati atau 5 mati, itu sesuatu hal yang wajar ya. Karena memang tendensi dari melakukan investasi metode venture investment itu, risikanya tinggi kan. Karena kita bukan investasi di hal-hal yang sudah bisnis awam gitu kan, kayak bukan, misalnya kita lihat bisnis restoran, bisnis hotel, bisnis yang umum kan, apa ya, how to do that business kan udah ketahuan lah gimana cara bikin profitable. Sedangkan beberapa perusahaan yang kita dukung ini kan biasanya produk-produk baru gitu. Sebagai angel investor gitu perjalanannya, mungkin berapa tahun sampai akhirnya Mas Aryo merasakan buah kesuksesan dari hasil investasi Mas Aryo? Berapa tahun? Wah, this is a long game ya, karena kan kalau namanya bisnis orang kan pengennya kan balik modal cepat gitu kan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. This is a long game. We're talking the maturity of investment, we would say aman 7 years, 7, 10, 10 sih udah lama banget. But, memang ekspektasinya dari, if we know investasi kan kita mau, apa sih, stocks, mau ke reksadana, mau ke, apa namanya, bonds. Bonds dan segala macem. Pasti kan ada rewardnya sendiri dan risiko sendiri. Memang kalau venture investment itu reward itu tinggi sekali. Tapi ya bisa dibilang venture capital is one of the highest rewarding investment class compared to others. Tapi again kan, risikonya tinggi and effort kita untuk berada di dalam perusahaan itu juga lumayan capek. Dengan risiko yang udah tau nih bakal lama gitu balik modalnya atau mungkin untungnya. Ya, but you still took that risk. Nah, it took because at that time ya, it was a good decision buat saya juga gitu kan. Karena apa yang saya lakukan selama itu ya, itu yang bangun saya. Karena waktu itu Nadiem pernah ngomong sama saya gitu kan. Long time ago, dia pernah bilang kalau, dia pernah ngomong di acara saya, lo kalau mau kaya, lo jualan aja batu akik di e-commerce. Pada zaman itu batu akik lagi hot banget kan. Lagi hip banget ya. Ya, itu kalau you want real money gitu kan. Tapi kalau lo believe in something that can, ini agak terdengar cheesy, tapi that's the truth about semua yang ngelakuin startup ya. Because kita semua tuh believe that apa produk yang mereka bangun itu tuh bisa kasih impact banyak ke sekitar kan. Ya, contoh kayak tadi kan Gojek misalnya kayak Tokopedia. Dengan dia ada Tokopedia, people make economy and jalan kan. Orang bisa jualin lo Tokopedia dan lain-lain. Jadi, Nadiem balik lagi, dia believe adalah apa-apa yang kita lakukan, I don't think it's about the money. Eventually, memang pada akhirnya cuan banyak. No joke. Tapi kan tadi gue bilang, dari 10 mati 7. Risikonya tinggi loh. So, it's kind of like, big risk yang mereka harus ambil dan apa yang mereka harus lakuin dan bangun itu tuh, something yang meaningful gak buat dia jalanin? Will it impact a lot of people or not? That's what he said at that time. Apa yang membuat Mas Aryo beralih untuk akhirnya tertarik join Cufu? Ya, jadi 10 tahun terakhir perubahan bisnis teknologi udah luar biasa berubah lah gitu kan. Kalau kita lihat dulu e-commerce orang juga, mungkin 2010 kalian belum belanja di e-commerce, sekarang everybody shop. So, we see infrastruktur teknologi sudah berjalan, ekonomi sudah tambah oke dengan adanya infrastruktur baru. Justru yang ketinggalan di Indonesia adalah support terhadap UMKM realnya. Ya kan? Karena kalau kita lihat di Amerika, pre-ekonomi yang mereka dibangun oleh, ya kalau kita bilang real bisnis, UMKM mereka. Baru ada teknologi. Nah, ini kita di Indonesia kebalikannya. Teknologinya udah terlalu kenceng diberikan modal, UMKM-nya ketinggalan. Kalau setiap investor kan biasanya punya sektor-sektor favorit nih yang diminatin. Kalau Pak Aryo sendiri, bullish sektornya dimana aja? Kalau saya pribadi, saya bullish di healthcare sih. Kayak suplemen, obat-obatan, vitamin, dan lain hal. Karena that's what our body actually needs. Dan mungkin sekarang orang lihat ini belum terlalu seksi. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam industri ini. Karena butuh know-how yang tinggi kan. Nah, tapi disitulah opportunity buat kami sebagai investor yang lebih menarik. Karena barrier to entry-nya lumayan tinggi. So, it's safer for us as an investor to go in. Oke, kalau kita mungkin ngomongin saham gitu. Tahun lalu kan lagi kenceng banget tuh sektor healthcare. Tapi kalau sekarang itu kan agak tenurun nih. Nah, tapi kalau Mas Aryo sendiri masih percaya gitu ya dengan sektornya sendiri. Saya menurut sektor nggak, saya menurut healthcare nggak ada artinya sih menurut saya. And I think it's one of the highly rewarding industry out there. Kebetulan saya waktu jamannya 2020, kebanyakan portfolio investment saya memang di healthcare. Kalau di capital markets gitu. Dulu saya masuk Pfizer, Abbott, dan a lot of the at that time kan spekulasi terhadap vaksin kan. Cufu sendiri gimana sih caranya ngembangin brand-brand yang potensial nih dilihat di Indonesia mas? Kalau orang dengar brand agregator, persepsi orang adalah, oh jadi kalian beli perusahaan, kalian akusisi. Jadi sebenarnya kita itu, semangat saya masih semangat saya sebagai venture capital pada saat itu gimana kita mentalitasnya adalah ingin partner bekerja sama dengan para founder ini. Dan terus menjalankan bisnis itu sampai, I don't know, 20 years, 40 years later kan. Kita itu sama mereka masih jalanin bareng. So kita memang cari founder yang memang masih punya semangat yang tinggi untuk punya, gue masih punya visi nih. Oke sekarang gue gede, udah sekian 100M, tapi gue tuh tau, gue tuh bisa lebih dari ini dalam 20 tahun misalnya kan. Karena kan kita lihat di Indonesia itu brand equity produk Indonesia itu belum ada yang sekuat brand-brand let's say Amerika, brand Jepang ya kan. Kalau kita kadang mikir produk Indonesia itu kayak, oh iya gue pake produk Indonesia ini kenapa? Karena murah. Gue pake produk Indonesia ini kenapa? Karena ya paling gampang di ini. Jadi kita tuh belum melihat ada kaya. Brand di Indonesia banyak yang ingin punya kualitas yang superior. Jadi kita mengharapkan memang produk-produk atau partner-partner yang kita support ini bukan intensinya hanya kita bikin produk semurah-murahnya dan kita jual bisa lebih banyak. Tapi kita bener-bener cari yang kayak orang pingin menggunakan produk ini karena they believe in the quality and the real value of the brand nih ya. Bukan hanya karena, oh ini murah. Cara Mas Arya curate nih kira-kira perusahaan apa aja sih yang kita akan invest itu gimana? Ya biasanya sih kita tuh mirip-mirip kayak private equity. Kita ngeliat dari financial statement mereka juga kan. We usually invest di perusahaan yang udah profitable tapi masih ada potential to grow and of course not only that kita juga harus lihat kayak expectation-nya perusahaan ini adalah if we kita membesarkan mereka bisa sejauh apa sih gitu kan. Karena investasi yang kita lakukan itu kita agak menghindari industri hype ya gitu. Jadi kita gak mau kayak, oh ada produk A lagi hype banget nih karena social media ini industri baru banget. Tapi kan kadang kita tahu ya kalau yang namanya hype, everything that goes up really fast, they go down quite fast juga kan gitu. So kita tuh lebih percaya sama produk-produk tuh yang lebih stabil, staple yang kayak nothing new, it's been around for more than 10 years, 20 years but we know that orang suka because they know it's a useful kategori. Terbukti lah ya, kualitasnya juga memang terjaga untuk sekian tahun. Terbukti gitu kan, jadi kita tahu kalau mereka grow, grow karena memang bagus, bukan grow karena hype dipakai sama artis mana lah atau ini gitu. Standar lah sekarang kayak barang ini keren kenapa? Pasti ada yang endorse ya. Yang review gitu ya. Dari brand-brand mungkin nih yang udah diakuisisi, bisa dicontohin apa aja sih mas? Jadi kalau untuk Chufu ini kita udah ada 6 brand, tapi mungkin gue jelasin dari sisi apa sih yang mereka lakuin ya. Jadi kita punya satu tuh consumer electronics, power bank, charger, mereka nomor satu Tokopedia. Terus kita ada brand package food, granola ya, makanan sehat. Itu nanti udah mulai tersedia di Alphamart, Indomaret dan juga ya range market dan banyak lah super retail stores gitu kan. Terus kita juga, tadi kan gue sempat bilang kalau gue believe in healthcare, kita masuk ke salah satu perusahaan suplemen olahraga paling besar di Indonesia. Oke, local brand ya? Local brand, itu kan protein gitu. So, they will be, sekarang sih banyak kan online, but we are trying to make a more package yang lebih cocok untuk ya tadi ya, supermarket dan apa gitu. Terus kita ada personal care, deodoran, banyak yang nanya ngapain invest di deodoran. If you think about it, Indonesia nggak terlalu, nggak banyak loh pilihan deodoran sebenarnya. Kita suka personal care, kenapa? Karena tadi ya it's a daily thing that you use kan. And then one other thing, ada satu brand sih pasti banyak yang tahu, mereka itu perusahaan coklat paling legendaris. Salah satu paling legendaris kali di Indonesia, saya yakin sih pada tahu. Kayaknya tahu ya. Nanti kalau udah ini ya kita bisa share lah gimana, but interesting. Itu Mas Ariel tuh awalnya tertarik mungkin waktu kuliah itu, kuliahnya apa sih Mas? Kuliah sih waktu itu sebenarnya bisnis sih, di Prasetya Mulia Business School. Mungkin yang pada mau daftar boleh nanti saya referal. Alumni. Alumni, lagi alumni. Dulu ngambil Prasetya Mulia, ya beberapa tahun di sana. Sebenarnya ketertarikan saya sih bukan karena di situ ya. Justru ketertarikan saya itu setelah lulus. Malah waktu kuliah kayak liat teman-teman pada bikin bisnis website, saya kayak ngapain? Emang ada duitnya? Terus saya di situ 10 tahun nyangkut. Oke, Mas Aryo, ini pernah bikin podcast juga katanya sama Pak Karin ya? Iya, jadi waktu itu sempat bikin TV show bareng berita satu. Jadi ide-nya itu adalah, dulu namanya dibalik disrupsi. Jadi ide itu adalah, sebenarnya kan saya sering bikin podcast namanya Well Shared, itu membahas tentang industri startup dan entrepreneurship. Cuma waktu itu kan susah ya kita terlalu niche dan terlalu segmented. Jadi waktu itu saya mikir, saya pengen sih sebenarnya inspire more younglings untuk punya ide baru atau, you know, something semangat barulah buat mereka. Di waktu itu ajak si Karin, Rin, kita bikin yuk. Lo kan audiens banyak, mungkin kita bisa ajak audiens lo untuk lebih punya interest di hal-hal seperti ini. And who knows, this is something yang bagus juga buat lo to show that you want your followers to be lebih produktif juga lah gitu. Apakah memang sejak dini gitu, ada pengaruh dari orang tua nggak sih? Mungkin dari kita bertiga itu saya paling bandel sih. Paling nggak turut orang tua, paling apa. Saya ingat sih waktu itu ayah saya keras mendidik saya untuk punya prinsip, punya disiplin. Dan waktu muda saya mikirnya kayak, ini ngapain sih? Kok gitu amat ya? Benci gitu. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, saya turun ke dunia profesional, saya punya keluarga, saya punya tanggung jawab lebih buat. Waktu itu anak buah saya, karyawan saya, saya realize sih. Apa yang dia lakukan, saya tuh yang membangun, yang membentuk saya sih gitu kan. Saya kayak, wah ternyata selama ini saya marah sama orang tua yang selalu keras ke saya. Ternyata ya. Dua orang adik adalah seorang? Ya satu politisi, satu dokter filantropis. Tapi sebenarnya dia punya, dia punya startup juga. Dan startupnya gede kok, dapet pendanaan dari model Ventura juga gitu. Kita ngomongin startup balik lagi, mungkin ada nggak sih menurut Mas Aryo, kunci startup Indonesia itu bisa sukses pada akhirnya nembus pasar global? Memang sih terdengar seksi ya pasar global. Tapi sekarang kadang kita itu harus tahu sih, positioning perusahaan yang kita jalankan itu, apakah Indonesian focus, global focus, atau apa gitu kan. Tapi untuk menjawab, wah tadi gimana sih kita untuk punya something yang sukses globally? The definition of sukses globally itu gimana? Lo mau kayak, lo ada di seluruh dunia dalam 3 tahun, 5 tahun, atau berapa? That's the question kan. Gue tuh paling suka tuh, apa yang dilakuin sama, you know, brand fashion kayak Louis Vuitton gitu misalnya kan. Louis Vuitton itu kan, kalau dipikir-pikir mereka tuh nggak gede di satu negara kan. If you think kayak, ya kayak di Jakarta, kayak mungkin di Singapura, dimana berapa tokoh sih Louis Vuitton? But they're able to masuk ke setiap negara-negara tersebut di kota-kota besar dan menjadi salah satu pilihan utama konsumen dalam segmen target tersebut. Kenapa mereka bisa dibilang sebagai perusahaan kelas dunia? Karena they're able to be in all these countries dan menjadi suatu brand terkemuka di masing-masing negara itu. Tapi again, ada juga kondisi dimana perusahaan kayak Google, kayak Facebook gitu kan. Indonesia memang sekarang sepertinya belum ada. But apa yang terjadi sekarang di Indonesia dengan Gojek, Tokopedia, it's an early start for Indonesia. Dan saya melihat sekarang adanya penurunan inovasi sebenarnya. Di negara-negara yang dulu kita menjadi benchmark kita, misalnya Amerika dan Eropa. They have decreased innovation dan Indonesia itu justru sekarang lebih kreatif. Kalau kita ngomong fintech, fintech kita lebih canggih loh dibanding fintech negara-negara maju. Jadi, for now I always say to founders di Indonesia, if you want to go outside, what you should do. But make something meaningful untuk market di luar sana yang kalian mau tap gitu kan. So, because I think Indonesia mempunyai kesempatan itu sih. Karena kita secara resource banyak, bisa dibilang affordable ya dibanding negara-negara maju. Dan maybe we can develop something buat negara-negara maju ini dari kita sendiri. Business plan, mungkin next plannya dari Mas Aryo dan juga Cufu nih apa nih? Ada yang bisa di-spill nggak? Jadi kalau untuk next business plan sih mungkin masih rahasia. But yeah, we're still growing. Kita tetap mencari brand-brand untuk bergabung, bekerja sama dengan kita. Tapi sebenarnya kita sedang ada bikin program bersama dengan ada satu komunitas entrepreneur wanita. Jadi namanya Stellar Women. So, kita sedang bikin nama acaranya kalau nggak salah Aksi Perempuan ya. Jadi di mana kita itu mengundang para entrepreneur-entrepreneur wanita di Indonesia. Baik dari startup, UKM, anything but women empowerment. untuk bergabung dalam acara ini di mana mereka akan di-mentoring, dididik, diberikan pendanaan. Dan juga dibantu untuk ya grow lah. Pendanaannya sih lumayan. Kalau nggak salah program ini, kalau nggak salah dapat sekitar 1 miliar ke atas ya. Which is not bad buat startup baru gitu di Indonesia. Tawin nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Iya, iya, iya. Satu pertanyaan terakhir buat Mas Aryo, apa definisi sukses buat Mas Aryo? Bayangan saya sukses itu macam-macam ya. And at that time simple. Waktu itu adalah, oh nanti saya punya kapal pesiar, punya penthouse, punya mobil sports car dan sebagainya. Tapi setelah berjalan sekian lama, ternyata definisi sukses itu evolve gitu. Bukan, it's not just, ternyata bukan materi gitu kan. Ternyata along the way yang kita realize adalah more gitu. Jadi sukses buat saya sekarang sih, ya saya lihat karyawan-karyawan saya mungkin dulu join saya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Dan waktu itu saya didik, dan sekarang mereka bisa berada di tempat yang lebih baik dan sudah mandiri, dan bahkan beberapa punya perusahaan-perusahaan yang sendiri kan. So that's one of the thing yang successful for me adalah not just buat diri saya, tapi orang sekitar saya tuh juga merasakan pertumbuhan yang terjadi juga karena berada di saya sih. Makanya saya suka, tadi kan tanya, suka ya bikin acara-acara tadi apa yang mendidik gitu. Suka gitu, karena I don't know why, dulu saya benci banget sekolah, tapi sekarang saya mau suka pendidikan. MSC kalau yang bandel di awal itu insaf-nya terakhir-terakhir ya. Insaf-nya telat. Yang penting insaf kan Mas. Terima kasih banyak Mas Aryo atas waktunya hari ini. Siap, thank you. Terima kasih atas ilmunya loh buat sahabat Keraset ini, jangan bosun-bosun kalau kita untung ya Pak. Siap, siap, thank you. Oke, sahabat Keraset itu tadi perbincangan kita dengan Mas Aryo-Aryo Tejo, partner of acquisition and investment dari Cufu. Dan tentunya seorang angel investor juga. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Tentunya kita akan terus mengundang orang-orang keren. Jadi stay tune ya di Youtube channel MRSA Sekuritas Indonesia. Terima kasih sahabat Keraset, sampai jumpa. Bye-bye. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa Master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para Masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.